bahannya dibis banget, full metal ya guys port 1,2,3,4,5,6,7,8 bahannya keren hai guys kembali lagi di channel ini kali ini saya mau unboxing sebuah produk dari tp-link lagi guys nah ini adalah desktop street dulu pernah saya unboxing yang 5 port seperti ini nah ini kualitas atau bahannya itu bagus banget semua full metal seperti apa nah ini dia serinya TLSG108 TLSG105 5 maksudnya 5 port kalau yang TLSG108 belakang 8 itu berarti 8 port semua port ini gigabit semua ya guys nah disini ada keterangannya plug in play ini metal hustling dan teknologi seperti ini seperti biasanya yang dulu pernah saya unboxing produk tp-link desktop suite masih ada keterangan seperti ini nah disamping kanan ada tulisan 8 port desktop suite TLSG108 nah ini ada gambar unitnya di belakang seperti ini ini dari router ini bisa buat desktop game sama IPTV nah ini ada fitur dan spesifikasinya seperti ini guys kalian lihat sendiri seperti ini fitur dan penggunaannya di atas ada tulisan tp-link di bawah ini ada scan barcode sudah simple tidak ada apa-apa lagi langsung aja guys saya mau unboxing dulu ini seperti apa unitnya nah ini guys kosong nah ini unitnya lumayan berat ada full metal ini ada manual book dan kartu garansi sama adapter dan dikasih karat buat di belakang atau kaki-kakinya ini guys nah ini guys yang ada di dalam box sudah ada di luar semua ini saya mau singkirin dulu ini adapternya adapternya berapa ampere ini nah ini inputnya sama seperti yang ada di router yang kemarin baru saya unboxing dan outputnya ini 5V 6A ini pakai daya 3W ini keterangannya buat adapternya ini sekarang unitnya masih di pingkus plastik ya guys saya suka potongan plastiknya itu tebal banget nah itu lihat sendiri bahannya bagus banget full metal ya guys nah disini ada gambar gembok dan ini 5V 6A ini buat adapter ini ada lubang angin nah ini ada LED indikator 8 port 3p di stop port 1,2,3,4,5,6,7,8 nah ini yang cara pemakaiannya ini yang dari router dan ini untuk penyebarannya ini keterangannya seperti itu bisa di nomor 1 juga bisa saya sering pakai yang di port nomor 8 nih guys ini ada keterangannya disini juga ada lubang buat angin nah ini di belakang ini ada buat breaker di dinding sama ini model tipennya keterangannya ada di belakang bahannya keren nah ini ada sambungan buat menutup pok ini bagus banget saya mau coba nyalain dulu seperti apa seperti apa nah ini saya mau nyalain dulu nah itu nyala semua guys LED nyala saya cabut lagi nah itu nyala normal semua berarti ini nah ini sudah saya siapkan router yang kemarin berusahaan pusing router AX50 EV6 ya guys nah ini saya mau coba portnya ini bisa nyala semua atau tidak nah saya pasangin dulu kabel LAN ini kabel LAN K6 ya guys nah sekarang sekarang ke port nomor 8 apakah nyala nah itu LED nyala berarti ini sudah ada koneksi internetnya nah ini di stop suite sudah saya tancapin dari router TP-Link AX50 atau Acer50 nah ini router yang kemarin baru saham pusing ini saya tancapin ke port nomor 8 ini saya akan coba port 1 port 2 apakah bisa nah ini saya pakai converter dari Ugreen yang di port 1 ethernet to type C nah nah kalau yang di port 2 ini saya pakai converter ethernet itu teksi dari robot nah sekarang saya coba pakai Redmi Note 10 Pro ini data solar sama wifi saya matikan saya mau coba ini ada koneksi internetnya atau tidak keyboardnya nah itu ada dan ada logo seperti ini guys sekarang kita coba kita coba ya guys ini yang itu yang itu yang itu yang itu yang itu 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 yang yang itu yang itu yang selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah desktop suite dari tp-link seri atau tp-nya tl-sg108 ini yang 8 port ya guys next time kita ketemu lagi di video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini jangan lupa like share and subscribe ketemu ketemu thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati